Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita kita, Nabi Muhammad SAW kecil. Membawa berkah ketika, maka alami kemarau, Abu Talib, paman yang mengasuh Nabi sejak usia 8 tahun melaksanakan hak anak saudaranya dengan sepenuhnya dan menganggap seperti anaknya sendiri. Mengutip buku Sirah Nabawiyah Karya Syaih Sofiyyur Rahman al-Mubarakfur bahkan Abu Talib lebih mendahulukan kepentingan beliau daripada anak-anaknya sendiri, menghususkan perhatian dan penghormatan. Hingga berumur lebih dari 40 tahun beliau mendapatkan kehormatan di sisi Abu Talib, hidup di bawah penjagaannya, rela menjalin persahabatan dan bermusuhan dengan orang lain demi membela diri beliau. Ada satu kisah mukjizat bahkan sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Saat itu dia masih anak-anak tetapi doanya makbul ketika Makkah dilanda kemarau dan kekeringan, seketika hujan turun. Ibnu Asakir mentahrid dari Julhumah bin Arfathah, dia berkata, ketika aku tiba di Makkah, orang-orang sedang dilanda musim paceklik. Orang-orang kuraisi berkata, wahai Abu Talib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan. Maka Abu Talib keluar bersama seorang anak kecil, yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa mendung, yang menampakkan awan sedang berjalan pelan-pelan. Di sekitar Abu Talib juga ada beberapa anak kecil lainnya. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding kabah. Jari jemarinya memegangi anak itu. Langit tadinya bersih dari mendung, tiba-tiba saja mendung itu datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras, hingga lembah-lembah terairi dan ladang-ladang menjadi subur. Abu Talib mengisyaratkan hal ini dalam syair yang dibacakannya. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya penolong anak yatim dan pelindung wanita janda. Petik 2. Itulah sebagian keistimewaan Nabi Muhammad SAW sewaktu kecil. Semoga bermanfaat dan kita diakui sebagai umatnya. Amin.